Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman Nah, di depan saya ini ada motor huda beat Jadi permasalahannya banyak sekali teman-teman Nah, kita akan memberikan paket ramadhan ini ya Jadi paket bulan puasa ini Kita akan memberikan paket ramadhan ini Kita akan menangani motor huda beat banyak sekali masalahnya teman-teman Jadi kata si konsumen, pertama motornya berbet Kita cek dahulu, betul atau tidak ya Nah, kalau untuk berbetnya mungkin belum terlalu terasa ya teman-teman Tapi tadi waktu saya gas itu sedikit agak delay Nah, kita cek Nah, yang kedua Kita cek di bagian sini teman-teman Karena ada suara kasar di bagian puli saat mesin dihidupkan Nah, ini kita cek lagi ya Seperti apa Nah, ini teman-teman Oke Jadi paket bulan ramadhan ini Pertama berbet Yang kedua ada suara kasar di bagian CVT atau puli Nah, selanjutnya nanti akan kita ganti online juga ya teman-teman Nah, oke yuk Kita akan lakukan Lagi pertama Kita akan mengecek di mana Letak permasalahan berbetnya ya teman-teman Oke, by step by step Nanti akan kita jelaskan Di mana Permasalahan di motor ini Akan kita jelaskan kepada teman-teman di rumah Karena ini adalah paket bulan ramadhan Hahaha Servis paket di bulan ramadhan Tepatnya ya teman-teman Oke, yuk Iya mas Kita cek dahulu untuk berbetnya Nah, kita akan cek Menggunakan alat scanner andalan kita ya Yaitu JDIAK Nanti kita akan colok Ke socket DLC Kira-kira di mana letak permasalahan ya teman-teman Kita cek dahulu riwayatnya Dan kemudian nanti kita juga akan cek tekanan full pumpnya ya teman-teman Nah, oke Langkah pertama Kita cek dahulu Apakah ada permasalahan Nah, oke teman-teman Kita sudah bisa memahami Untuk riwayat Sepertinya ini tidak ada ya Tapi nanti akan kita reset juga Nah, selanjutnya Kita akan cek tekanan full pumpnya Berapakah tekanan full pumpnya teman-teman Kalau untuk kisaran yang baik Dia itu ada di kisaran 40 PSI Rata-rata Nah, kalau di bawah 40 PSI Tentu dia akan mengalami delay berbet Atau nyedak-nyedak teman-teman Oke guys Ini kita akan cek tekanan full pumpnya ya Nanti ketika full pump itu baik Dia ada di kisaran angka 40 PSI ini ya Nah, ini ya Kalau seandainya dia di angka 20 sini Berarti dia tandanya lemah Kalau seandainya dia di atas 40 seperti ini Dia berarti overload Nanti akan kita cek ya Nah, terus Nanti akan kita jelaskan Apa sih yang menjadi kendala Jika dia hanya di tekanan 20 Dan apa juga dia nanti Akibatnya bila dia di atas 40 PSI Atau overload seperti ini Tapi lebih baik kita tes dahulu berapa tekanannya Wah Bisa dilihat teman-teman Ini di atas 50 loh teman-teman Ini sudah kategori di atas normal ini Nah, biasanya Kalau di atas 50 ini Pertama Ada sesuatu bagian di dalam full pump Itu ada yang diganjal Nah, kemudian dia diganti full pump yang baru Biasanya seperti itu teman-teman Ini akan kita jelaskan ya Sambil dibuka full pumpnya mas Nanti akan kita jelaskan kepada teman-teman di rumah Apa sih yang menjadi kendala Bila tekanan full pump hanya 20 PSI Bila tekanannya 20 PSI Kemungkinan Atau sudah pasti Tarikan gas itu Atau tenaganya Itu tidak ada teman-teman Nah, pasti motornya akan berbet juga Delay, mati-mati Dan susah untuk dihidupkan Itu seandainya tekanan Sekitaran 20 atau di bawah 40 PSI Nah, kemudian Bila tekanan ada di atas 40 PSI Atau 50 Seperti teman-teman tadi lihat ya Itu Untuk jangka panjang Suatu saat Akan merusak nozzle ya teman-teman Karena dianjurkan untuk pabrikan itu Hanya di kisaran 40 PSI Tidak boleh lebih ya Nah, itulah Kurang lebihnya Kenapa Penyebab dari Tekanan full pump Sekitaran di bawah 40 PSI Dan di atas 40 PSI Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman Nah, ini nanti akan kita cek dahulu Kenapa Kalau bisa dia di atas 40 PSI Nah, biasanya Dia ada sumbatan teman-teman Nanti bisa kita cek ya Nah, guys Kita lihat ya Apakah dia ada sumbatan atau tidak Biasanya dia ada sumbatan guys Saya cabut mas Nah, betul sekali teman-teman Inilah yang saya maksud teman-teman Nah, ini ya Nih Disini ada sumbatan Jadi Awal cerita Jadi full pump Atau rotak ini Dia Awalnya dia sudah mengalami Lemah teman-teman Nah, kemudian Untuk si mekaniknya Dia diganjel seperti ini Agar tekanannya dia lebih Lebih banyak lagi teman-teman Bisa menyentuh angka 40 PSI Nah, makanya sama si mekaniknya Biasanya dia diganjel seperti ini Nah, ini sebenarnya tidak bagus ya teman-teman Ini yang nanti akan kita buang ya Nah, untuk kita buktikan Apakah betul ini pernah diganti Nah, betul sekali teman-teman Jadi ini Rotaknya sudah pernah diganti Nah, ini ya Ini merek salah satu Jenis rotak Yang sudah pernah diganti nih Nah, inilah kenapa Tadi tekanannya ada di Atas 40 PSI Kita lanjut untuk cek Bagian ini mas Tutup busi Untuk tekanan full pump Sudah kita pastikan Bagus ya teman-teman Dan yang kedua Riwayatnya juga sudah bagus Tidak ada masalah Tidak ada riwayat yang ini Bermasalah Nanti akan kita cek dahulu Tutup businya Seperti apa ya Nah, kalau untuk merebet Itu sangat jarang sekali Di bagian busi ya teman-teman Yang sering terjadi itu Adalah di bagian tutup busi Nanti akan kita cek Nah, ini ya teman-teman Seandainya tutup busi ini berkarat Nah, ini bisa kita lihat ya Itu tidak ada karatan ya Tapi seandainya berkarat Pasti tutup busi ini Yang mengakibatkan Motor ini berbet Tapi karena ini tidak Tidak karatan ya teman-teman Nah, itu masih bagus ya Dalamnya juga ya Dan ini juga Tidak ada masalah Tidak karatan Berarti Fake Si tutup busi ini Kita pasang kembali Karena tidak ada masalah Nah, untuk mengetahui Dimana letak berbetnya ya teman-teman Nanti akan kita cek lagi Biasanya Seandainya tutup busi bagus Minyaknya bagus Menggunakan bahan bakar Yang berkualitas tinggi Kemudian tekanan rotak Atau full pumpnya juga bagus Pempesnya juga Ini ya Ini terlihat masih bagus juga ya teman-teman Tapi motor masih terkendalai berbet Itu biasanya Hanya minta di reset saja ya teman-teman Nah, jadi Untuk ECU-nya itu Hanya minta di reset saja Nanti akan kita tunjukkan Kepada teman-teman di rumah Akan kita reset Agar performanya Menjadi bagus kembali Kalau untuk Yang busi Tutup busi Dan tekanan full pump Itu masih bagus Kita jamin masih bagus Dan tidak ada code rewired Yang bermasalah Oke Nanti akan kita reset saja teman-teman Untuk mengatasi Berbetnya Nah, oke guys Ini akan kita reset dahulu ya Kita reset Nah, nanti Dijamin ECU-nya Akan lebih sempurna lagi Karena untuk menghapus Reward-reward Seandainya Motor ini memiliki masalah Oke teman-teman Pertama Kita colok dahulu Soket DLC-nya ini ya Kita menggunakan alat Khusus ini Kunci kontak kita on-kan Kita hitung sampai kodemil ini Mati ya teman-teman Nah, jadi Atau Sampai dengungnya Sudah tidak berdengung sampai mati Kunci kontak kita on-kan Satu Dua Tiga Kita cabut Satu Dua Tiga Kita colok kembali Satu Dua Tiga Kunci kontak kita matikan Nah, oke Kemudian kita reset Modulnya juga ya teman-teman Ini gas kita tarik sampai Mentok sampai bunyi cetuk-cetuk Oke, kalau sudah Kunci kontak kita on-kan Sampai Berkedip teman-teman Nah, kalau sudah berkedip seperti ini Kita lepas Nah, dia akan mengeluarkan Kedipan satu Nah, ini ya Seandainya ini berkedip seperti ini Tandanya Reset Berhasil Nah, oke teman-teman Sip Kita matikan Kita cabut Soketnya Sekarang kita hidupkan teman-teman Motornya Nah, ini ya Dia lebih responsif Tarikan gasnya Nah, ini ya Tuh ya Bisa dilihat Nah, oke Sip Jadi Motor ini sudah tidak berbed lagi Sudah aman Dipakai untuk lebaran Oke teman-teman Jadi, inilah tadi cara mengatasi berbed Kita cek satu persatu ya Nah, oke Sekarang untuk paket yang kedua Sekarang bunyi di bagian Sini teman-teman Bagian CPT Atau di area CPT ini dia bunyi Nanti akan kita cek Akan kita bongkar Dimana letak permasalahan yang bikin bunyi ya teman-teman Nah, untuk bunyi yang kertek-kertek seperti tadi Itu biasanya dihasilkan dari bagian puli belakang sini teman-teman Jadi, untuk bearing Baengkolnya Dia sudah mengalami masalah Atau mengalami kerusakan Nah, nanti akan kita ganti yang baru ya teman-teman Nah, teman-teman Ini sudah kita buka semuanya ya Ini bisa kita lihat Rumah roller Jadi, tidak ada masalah ini ya Rollernya juga masih bagus Masih bulat semua ini Nah, ini ya teman-teman Bisa kita lihat Nah, oke ya Bagus ya Jadi, untuk roller dan rumah roller Tidak ada masalah Baring Baengkol Atau bearing as pulinya Kita lepas Nah, ini ya Nanti akan kita ganti yang baru Ini menggunakan merk yang asli Oke, teman-teman Nah, kemudian kita cek panbelnya Apakah dia retak Wah, betul sekali Panbelnya retak teman-teman Jadi, ini panbel wajib harus kita ganti Kalau sudah retak-retak seperti ini ya Kalau dipaksakan Pasti akan putus di jalan Kalau dipakai untuk ngebut Oke, kita ganti yang baru Kita cek kampas gandanya Nah, ini longgar sekali ya teman-teman Pasti ini tidak bertenaga Nanti akan kita ganti yang baru juga Kampas gandanya Agar nanti hasilnya Maksimal untuk di bagian tenaga ya teman-teman Itu ya, bisa kita lihat Sangat longgar sekali Ini sudah tipis teman-teman Kita ganti yang baru kampas gandanya Nah, oke teman-teman Paket ramadhan atau paket lebaran sudah selesai ya teman-teman Pertama tadi Permasalah tentang berbet Berbet sudah kita cek semua Tidak ada masalah Cukup kita reset saja Dan yang kedua Ada bagian bunyi di bagian sebelah kiri Uli Itu cukup kita ganti Beringnya saja ya teman-teman Dan tadi Sudah kita cek Kita ganti panbelnya juga Karena panbelnya rusak Dan tidak ada tenaga Karena faktor Dari kampas gandanya sudah haus Atau sudah tipis Dan kita sudah ganti yang baru Kemudian oli juga sudah kita ganti ya teman-teman Dan motor sudah siap dipakai Untuk berlebaran ya teman-teman Oke Semoga video singkat ini bermanfaat Untuk kita semua Bagi yang sudah menonton channel ini Jangan lupa support dan bantu kami Dengan cara like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga Tekan lambang notifikasinya ya teman-teman Oke Saya ucapkan terima kasih banyak Saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berlebaran Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih